Saudara tim investigasi yang dibentuk pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan rekomendasi agar pemerintah pusat menutup kondok pesantren Al-Zaitun. Rekomendasi ini dikeluarkan karena kondok pesantren di Kabupaten Indramayu tersebut dianggap akan terus menimbulkan kegaduhan masyarakat karena kontroversinya. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat, Rafani Ahyar yang juga anggota tim investigasi Al-Zaitun. Rafani mengatakan ada beberapa masalah lain yang terjadi dalam pondok pesantren Al-Zaitun. Masalah tersebut antara lain adalah soal pembahaman agama, adanya laporan dugaan tindak pidana, sampai dugaan pelanggaran administrasi penyelenggaraan sistem pendidikan. Menanggapi rekomendasi dari tim investigasi ini, Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil juga berharap tindakan yang nantinya diambil untuk pondok pesantren tidak sampai mengorbankan peserta didik. Setelah adanya rekomendasi tersebut, Ritwan Kamil berharap pelaporan masyarakat soal lembaga pendidikan ini segera ditangani. Dugaan adanya perputaran uang secara ilegal juga diharapkan ditanggapi dengan pembekuan aset milik Panji Gumilang, pimpinan pondok pesantren Al-Zaitun. Di tengah dugaan adanya kontroversi di dalam pesantren Al-Zaitun, sang pimpinan Panji Gumilang juga hari ini memenuhi panggilan Barat Skrim Polri, sodara, atas dugaan penistan agama yang diduga dilakukannya. Panji Gumilang saat ini masih dalam pemeriksaan Barat Skrim setelah dilaporkan pada Juni lalu lantaran berbagai ucapannya yang beredar di media sosial dianggap menistakan agama Islam. Terima kasih telah menonton!